Pemirsa final kejuaraan nasional dan ASEAN Muay Thai Championship sukses digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, perhelatan itu jadi ajang pemanasan bagi atlet Muay Thai Indonesia untuk siap bertarung di laga internasional. Seni bila diri Muay Thai kian populer di tanah air. Tak heran, final kejuaraan nasional dan ASEAN Muay Thai Championship yang digelar di lapangan Karebosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kontingen atlet Muay Thai dari Kota Ibarat berhasil menjadi juara umum untuk tingkat U19. Sementara di tingkat senior, kontingen dari Jawa Timur memuncaki kelasmen dengan torehan empat emas. Di tempat yang sama, ASEAN Muay Thai Championship juga diselenggarakan sebagai ajang pemanasan bagi atlet Indonesia menuju SEA Games 2017. Ketua Dewan Pembina Muay Thai Indonesia, Hari Tanu Sudibyo, optimis terhadap peluang tim Muay Thai Indonesia untuk menyumbang emas. Hati berpesan kepada para atlet untuk terus berlatih dan tidak mudah puas dengan prestasi yang sudah ditoreh. Indonesia beberapa kali memperoleh prestasi yang baik ya. Pernah di Thailand juga juara, dapat emas ya. Tapi kita tidak boleh puas begitu saja. Kita tinggalkan prestasi kita sebalik lebih baik. Ya tentunya banyak latihan, banyak kompetisi, pelatih yang handal, yang jaga stamina. Ini semua merupakan satu rangkaian supaya olahraga bisa baik, khususnya Muay Thai yang perlu stamina kuat. Lebih dari 130 atlet Muay Thai dari 23 provinsi di Indonesia ikut serta dalam kejuaraan ini. Kedepan, para atlet berharap seni bela diri asal Thailand ini bisa mengharumkan nama Indonesia. Saya harapkan supaya bisa terus ditambah setiap seberapa tahun sekali itu diadakan dengan provinsi-provinsi lain selain Makassar, Pandung, atau di Jakarta. Perkembangannya sangat baik, olahraga Muay Thai di Papua. Dan yang saya inginkan supaya Muay Thai akan maju, lebih maju lagi. Ya, sebagai olahraga yang terbilang baru di tanah air, Muay Thai yang kini digandrungi generasi muda punya potensi menjadi lumbung prestasi olahraga Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan MNC Media melaporkan.